Pemirsa aparat kepolisian jadi sorotan atas dugaan sejumlah intimidasi yang dilakukan. Salah satunya dugaan intimidasi yang dilakukan Polda Jawa Timur yang diungkap oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Cristianto. Kali ini tekanan dilakukan oleh seseorang yang diduga Kapolda Jawa Timur terhadap kepala daerah sekaligus kader PDI Perjuangan. Fakta ini diungkap oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Cristianto. Hasto mendapat laporan dari kepala daerah yang ditelepon langsung oleh seseorang yang diduga Kapolda Jawa Timur agar tidak ikut dalam acara partai. Selain itu diskrimsus, Kapolda Jawa Timur juga diduga menekan para RT agar memberikan dukungan pada partai politik tertentu. Meski sulit dibuktikan, fakta-fakta ini ditemukan di lapangan dan sulit untuk diabaikan. Kalau di Jawa Timur, beberapa kepala daerah kami mengaku ada yang ditelepon langsung oleh Kapolda Jawa Timur. Kemudian ada dirkrimsus yang juga menekan RT dan kemudian minta suara bagi PSI. Ini kepala daerah kami. Kalau ini dibantah, ya mari tes kebohongan saja. Tetapi kami percaya bahwa TNI Polri ini adalah kekuatan yang sangat penting. Dugaan intimidasi yang dilakukan oknum polisi dan aparat terindikasi terjadi dari hulu ke hilir. Tekanan demi tekanan menyasar level kepala daerah, kader partai, tim kampanye, hingga tingkat RT. Kecurigaan muncul intimidasi yang masif terjadi dilakukan secara terencana, terstruktur, dan diketahui oleh hirarki pimpinan tertinggi. Namun, Polda Jawa Timur dengan tegas membantah tuduhan tersebut. Kabit Humas Polda Jawa Timur Kompes Pol Dirmanto menegaskan bahwa Polda Jawa Timur netral dalam pemilu 2024. Bahkan Polda Jawa Timur terus berupaya mewujudkan pemilu yang aman dan damai. Hari pencoblosan di depan mata, bagaimanapun informasi tentang kecurangan dan intimidasi yang terjadi telah mendapat perhatian publik. Jika benar ada intimidasi, masyarakat menunggu komitmen aparat negara untuk menindak segala bentuk pelanggaran tanpa pandang bulu. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.